Registrasi, tidak tergerak hatinya dan kalian adalah orang-orang beruntung yang diberikan hidayah oleh Allah untuk diatang di acara yang super dasyat keren ini. Dan tidak lupa kepada cujungan Nabi Allah, manusia paling amat sempurna yang diciptakan oleh Allah, sarih tauladan kita tentunya, kita harus terus tetap bersolat kepada beliau tentunya. Dan sekali lagi, acara ini tentunya harus kita buka dengan sambutan Ketua Panitia, inilah dia, Denny Firmansyah. Akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan yang nyata. Terima kasih telah menonton! Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atas dosamu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adan dan Najah! Terima kasih telah menonton! 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 kenal Naja waktu mulai di Hafiz Indonesia yang 2019 nah itu juga mungkin jadi teguran terutama untuk kita sebagai seorang ibu bahwa ketika anak kita atau kita melihat anak kita mempunyai potensi kita jangan membatasinya sama seperti adik Naja ketika dulu dia pengen ikut di Hafiz Indonesia 2019, saya tahan dia jangan ikut nak yang ikut di sana orangnya bagus-bagus karena kondisi Naja seperti ini, tapi Naja dengan lantang bilang, enggak mah Naja juga bagus, nah itu kayak, oh ya sudah itu kita salah, gini ya Pak Sekedang sebagai orang tua gitu, belum apa-apa kita udah bilang anak kita, kamu enggak usah ikut itu, kamu enggak mampu enggak boleh kita seperti itu jadi apapun yang anak kita mau kita fasilitasi unik sedikit aja, gimana sih mengajarin anak supaya dia terus mau belajar Al-Quran, selain juga Naja sendiri punya kemauan yang keras kalau dari kami itu yang pertama itu adalah kita membuat habit atau kebiasaan di rumah ya karena dari dalam kandungan ini Naja kita sering perdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran nanti ketika dia lahir dan sudah agak besar itu sepertinya dia lebih nyaman dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu yang membuat lebih cepat gitu Pak luar biasa sudah berangkat sampai Jakarta dan menghormkan orang tuanya tentunya dan di mana tempat ia tinggal dan alhamdulillah banyak sekali tentunya orang yang tergerak hatinya mungkin Naja ini terlakses anak yang berinspirasi banyak orang ya semoga terus sehat Naja dan keluarga tentunya semoga terus jadi inspirasi orang banyak supaya lebih mencintai dan mulai belajar Al-Quran berikutnya kita melangkah ke acara selanjutnya sebelumnya terima kasih Naja dan Naja ini yang punya gawean dia selaku peniri atau founder dan juga ketua umum penirian hijau Rambu orang yang sering sekali melasap saya acara ini ngingetin terus dan juga mungkin getau sekali dia mengeluarkan pengubah hijrah Lombok sampai Lombok tengah KLU ya sampai saya pikir dia kemudian di Lombok ternyata di malam belan-belan untuk membangun kota sendiri langsung saja dia akan bercerita panjang lebar tentang live ketiga dan juga milat pemuda hijrah Lombok silahkan inilah dia orangnya tatas bagus tiandik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah puji syukur kita banyakan khairat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita sebuah nikmat besar dalam hidup kita dan mungkin nikmat ini adalah nikmat yang lebih berharga dibandingkan sekedar kesehatan bahkan nikmat ini lebih berharga dari apa yang kita miliki saat ini nikmat ini bernama iman nikmat ini bernama islam sehingga kita semua jika bukan kerana iman dan islam mungkin kita tidak bisa berkumpul di tempat yang mulia ini salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w semoga kita yang berkumpul di tempat ini kembali bisa reuni di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad s.a.w karena kajian terbaik bukan hanya kajian di dunia tapi akan harus berlanjut sampai dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati Bapak Sekreti Daerah yang telah menyempatkan diri kebetulan Bapak Gubernur dan Buni Ken sedang beranjak ke Jakarta dan langsung Pak Sekda siap siaga untuk menggantikan beliau Masya Allah langsung kemarin malam konfirmasi belum bisa Pak Sekda oke langsung hadir pada pagi hari ini Masya Allah selanjutnya ada Bunda Naja dan Naja Masya Allah sudah beberapa kali kita ketemu sudah live 1, 2, dan 3 selalu Naja kita hadirkan sebagai motivasi buat kita semua ibu bapak yang ada disini dan teman-teman semua untuk bagaimana kita juga cinta penghafal Al-Quran yang saya hormati pula para sponsor sif dan tamu undangan yang telah mendukung kegiatan kita dan singkatnya para peserta kegiatan Lombok Selamik Festival yang ketiga tahun 2021 Alhamdulillah 4 tahun pemuda hijrah Lombok telah berdiri di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah anak muda tahun 2017 kita coba merintis bagaimana ada sebuah komunitas yang menaungi anak-anak muda yang dulu anak-anak muda sekedar hanya hobi jalan-jalan anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi hobi gunung benda kegunaan anak-anak muda yang mungkin sekarang sosialita dan sebagainya tapi bagaimana kita menghadirkan anak muda yang jiwanya sangat entrepreneur yang jiwanya sangat muda tapi membawa kebermanfaatan bagi masyarakat makanya teman-teman di komunitas Bapak dan para hadirin semuanya yang suka jalan-jalan kita bagaimana jalan-jalannya membawa kebermanfaatan kita sering ke KUTE ke KLU dan sebagainya tapi kita tidak sekedar jalan-jalan kita membawa bantuan-bantuan nanti yang akan kita serahkan kepada masyarakat di jalanan dan sebagainya dan Alhamdulillah kemarin Jumat 27 Agustus itu milatnya komunitas kita bagikan 100 lebih paket sayuran kepada orang-orang yang pekerja di jalanan orang-orang yang sekiranya lebih membutuhkan daripada kita makanya ini anak-anak muda sekarang hobinya tengah gabut mungkin teman-teman lagi online semuanya terutama yang anak-anak muda makanya kita arahkan ke hal-hal yang sekiranya positif termasuk yang menjadi panitia pada pagi hari ini Masya Allah hampir 100%-nya dari anak-anak muda tapi tentunya disini sangat berterima kasih kami kepada Bapak kepada para sponsorship yang telah memberikan kami dukungan moral berupa pendanaan perizinan dan sebagainya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dan jika mungkin karena itu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini coba kita bayangkan bahkan anak-anak muda yang dipanitia yang notabinenya kelas 11 SMA kelas 12 SMA baru kuliah semester 1 semester 3 iuran untuk mengadakan kegiatan ini mungkin tidak mungkin kita mengadakan kegiatan di ballroom Hotel Santiga makanya saya berterima kasih sangat kepada para donatur dan sponsorship saya percaya bahwasannya kebaikan merupakan magnet artinya apa dia akan mendekatkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan yang selanjutnya dan saya percaya kepada hadirin Bapak dan teman-teman semuanya kita hadir di tempat ini bukan sekedar untuk mendengarkan kajian bukan sekedar untuk menghadiri undangan tapi Allah mentakdirkan kita untuk hadir di tempat ini agar kita bisa bersinergi untuk kebaikan-kebaikan yang selanjutnya anak-anak muda di Pemuda Hijrah Lombok banyak sekali yang kreatif videografernya dan sebagainya kita live streaming sekarang di Youtube dan sebagainya itu diawali oleh langkah-langkah anak muda makanya kalau kita ingin melangkah kedua dan ketiga maka kita harus menentukan langkah pertama kita dan mungkin langkah pertama kita dalam hidup kita yang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah terutama bagi anak-anak mudanya sekian mungkin yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf apabila nanti di kegiatan ini banyak kekurangan dan sebagainya saya selaku ketua komunitas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili suruh wanita yang berdugas semoga setelah ini ada kebaikan-kebaikan yang kita ciptakan bersama ada kebaikan-kebaikan yang kita gugungkan bersama seperti yang selalu diamanahkan oleh Abi saya ayah saya bahwasannya hidup di dunia hanya satu kali maka hiduplah yang berarti kalau kita tidak memiliki arti hidup maka hidup kita akan sia-sia sampai kelah di akhirat itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Tata saya pikir mau cerita tadi awalnya bagaimana pemuda hijil lombok Tata cerita sedikit ya Tata masih ada waktu ya sedikit ya awalnya gimana Tata sampai berani apa ya ngumpulin teman-teman yang satu visi kemudian sampai hari ini tahun yang keempat insyaallah jadi Alhamdulillah kisah hijrah komunitas pemuda hijil lombok bermula ketika saya kelas 11 SMA waktu itu SMA 3 Mataram saya lulusan di sana kelas SMA saya membangun komunitas pemuda hijil lombok dan kebetulan kelas 10-nya saya dididik dengan sangat baik oleh para petinggi di Departemen Agama kebetulan saya kelas 10-nya sebagai ketorohis di provinsi Nusa Tenggara Barat saya mengontrol seluruh rohis di kota Mataram bagaimana di provinsi Nusa Tenggara Barat di Bima, Sumbawa dan sebagainya bagaimana memiliki program yang asik bagi anak-anak muda itu sudah ada di kelas 10 dan kelas 10-nya saya bilang kebanyakan anak rohis ketika lulusan SMA sudah berhenti islaminya berhenti kebermanfaatannya makanya perlu adanya komunitas di luar sekolah itu bagaimana bisa menampung teman-teman alumni rohis di Nusa Tenggara Barat dan orang-orang yang sekiranya mau mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu sudah kami dididik sempat juga kami saya mau kilih NTB dulu seminar di Bangka Belitung Masya Allah ketemu sama rohis se-Indonesia di sana kita bertukar visi dan sebagainya akhirnya setelah acara itu saya membangunkan komunitas ini dan mengajak teman-teman semua yang ikut bergabung Alhamdulillah 2017 mungkin masih ada beberapa orang 2018 sudah banyak orang sampai kita juga ikut menyalurkan bantuan dulu ketika gempa kita menginap juga di Kabupaten Lombok Utara dan sebagainya sampai 2019 dan sampai sekarang Alhamdulillah teman-teman sudah cukup profesional yang tadinya masih kelas 10 SMA sekarang sudah ada yang berkuliah dan sebagainya kita mulai merintis dari awal benar-benar dari nol dana kita nol semuanya kegiatan ini dananya pertama nol semuanya tidak ada dana sama sekali tapi karena langkah kita hijrah kita niat kita Allah fatiha adikan orang-orang untuk membantu kita mendukung kita makanya saya berterima kasih juga kepada Bapak yang hadir pada hari ini juga sebagai bentuk moral yang sangat tinggi kepada teman-teman disini apresiasi yang sangat bagus sangat baik Alhamdulillah insyaallah kegiatan kita kedepannya juga bisa berlangsung dengan baik Alhamdulillah terima kasih semoga jadi inversi kita semua dan wadah inilah wadah pemuda pemudi yang terus punya nilai positif tentunya kita akan buka acara ini sekaligus tentunya harus ada sambutan sudah perjuangan ini harus dibuka atas ya harus dibuka tentunya selamatkan dari segda Nusa Tenggara Barat kami persilahkan Bapak Dr. Anders Haji lalu kita Aryani MSI minggu kita silap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nusa Tenggara Baratulah Nusa Tenggara Baratulah Nusa Tenggara Baratulah Tenggara Baratulah Nusa Tenggara Baratulah Nusa Tenggara Baratulah Yang saya cintai yang saya cintai dan banggakan semua anggota komunitas pemuda Hijrah Lombok kalau dulu Also Tenggara Baratulah Terima kasih.